Intro Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saifullah Kita akan membahas Marcelino Ferdinand Yang kita ketahui sudah mendapatkan klub baru yaitu Oxford United, Klub Championship Atau Divisi 2 Liga Inggris Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan emas Untuk naik karir atau menjejaki karir lebih tinggi di sepak bola Lebih tinggi dari klub sebelumnya KMSK Deinze Yang Divisi 2 Liga Belgia Kali ini dia gabung dengan Oxford United Sebuah kebanggaan, sebuah kesempatan emas Jadi tidak hanya kebanggaan, tapi ini adalah kesempatan emas Ya, memang banyak cerita dibalik keberhasilan Marcelino Untuk gabung dengan Oxford United Katanya memang ini karena orang dalam Orang dalam yang dimaksud tentu saja Karena pemilik Oxford United yaitu Erik Thohir dan juga Anindya Bakri Jadi, ya, ungkapan miring bahwa ya tentu saja Marcelino bisa dibantu atau gabung dengan Oxford karena ada orang dalam Tapi menurut saya tidak begitu ya Marcelino adalah fenomena atau mutiara di sepak bola Indonesia Memang dia belum sempurna Dia terkadang menunjukkan sikap egoisnya Dan kerap Membuang peluang Dan itu harus diperbaikinya Tapi Di antara pemain muda lainnya Pemain-pemain muda lainnya di Indonesia Ya, Marcelino Ferdinand ini yang terbaik Itu sudah dibuktikannya Di Piala Asia U23 Dan juga di Piala Asia Dan itu pula yang dilihat oleh pelatih Oxford United Des Buckingham Des Buckingham ini Berjasa mengangkat Oxford ke promosi ke Championship Dan dia bukan Orang sembarangan karena punya pengalaman di Asia Tepatnya di India Juga di Australia Dia pernah melatih beberapa klub Sebelum akhirnya kembali Ke Oxford Untuk membesut Klub Championship ini Nah Maka itu Apapun Anggapannya Atau Kata orang Soal keberhasilan Marcelino Gabung dengan Oxford United Menurut saya Itu tidak penting Karena menurut saya Kalau Marcelino tidak punya kualitas Saya pikir Meskipun Ada pengaruh dari Eric Thohir Atau Anindya Bakri Menurut saya Pelatih pun tidak mau ya Kalau pemainnya Wah Tidak Bagus gitu ya Tidak punya prospek Tapi Des Buckingham sendiri Mengakui bahwa Dia adalah seorang Bakat yang menarik Punya potensi yang luar biasa Dan itulah yang dilihat Oleh Des Buckingham Dia tahu bahwa Marcelino ini Punya Kesempatan Bagus untuk berkembang Nah ini Kata-kata berkembang inilah yang Patut dicatat ya Di Keberhasilan transfer Marcelino ini Karena Percuma Gabung dengan Klub Championship Kalau dia tidak bisa Dapatkan menit bermain Ini terjadi saat Gabung ke MSK Danse Saya harap Ini tidak terjadi lagi Dan Melihat dari Ketertarikan pelatih Dengan Marcelino Menurut saya Ini kesempatan Bagi Marcelino Untuk Mengembangkan dirinya Dan Mendapatkan Menit bermain Yang lebih baik Kita tahu Di KMSK Danse Dia hanya main Sebanyak tujuh kali Selama Hampir Dua musim ya Atau 170 menit Dan Marcelino Malah lebih banyak Main untuk Timnas Indonesia Dan Untuk soal ini Menurut saya Oxford United Tidak akan Kesulitan Atau Timnas Tidak akan Kesulitan Untuk Mendapatkan Ijin Oxford Dari Oxford United Karena Sang pemilik Adalah Ketua umum PSSI sendiri Jadi Ini Transfer yang Menyenangkan Dan Saya berharap Bahwa Marcelino Benar-benar Memanfaatkan Kesempatan ini Seperti yang Diungkapkan Di Interview Pertamanya Dengan Oxford United Dia mengatakan Saya tidak Mau Anggap Enteng Kesempatan ini Dia akan Memberikan 100% Kemampuannya Untuk Unjuk Gigi Di Inggris Main Di Rana Inggris Ini Kesempatan Mas Untuk Terus Naik Dan Menurut saya Tidak Muluk Marcelino Bisa Main 30 menit Saja Secara Rutin Dan Diharapkan Bisa Jadi Starter Itu Sudah Bagus Menurut saya Di Klub Championship Ini Karena Marcelino Juga Akan Punya Kesempatan Menghadapi Klub-klub Tradisional Disini Ada Blackburn Rovers Ada Burnley Yang Degradasi Musim Lalu Ini Kesempatan Mas Untuk Menghadapi Klub-klub Tradisional Di Inggris Dan Yang Pasti Yang Paling Penting Adalah Dia Bisa Mendapatkan Kesempatan Main Lebih Banyak Itu Dulu Targetnya Jangan Muluk Muluk Karena Di Squad Oxford United Ini Juga Banyak Pemain Bagus Contohnya Jembulan Chelsea Jules McEachran Lalu Ada Jembulan Liverpool Pemain-pemain Muda Yang Tidak Terpakai Di Liverpool Sehingga Harus Turun Ke Divisi Lebih Bawah Juga Ada Pemain Tunisia Idris Elzuni Yang Mungkin Menjadi Saingan Untuk Marcelino Ruben Rodriguez Mungkin Jadi Saingan Juga Tapi Dengan Ketertarikan Dari Pelatih Dan Semoga Dia Juga Komit Bisa Memainkan Marcelino Apalagi Pasti Ada Pengaruh Dari Eric Tohir Juga Walaupun Eric Tohir Tidak Bisa Ikut Campur Dengan Tactical Seorang Pelatih Dan Pada Akhirnya Tentu Kalau Marcelino Matang Di Oxford United Dia Akan Bagus Lebih Bagus Lagi Dengan Timnas Indonesia Dengan Kondisi Jarang Main Saja Bagus Apalagi Dia Bisa Lebih Main Bisa Merasakan Kompetitif Persaingan Di Liga Inggris Itu Akan Lebih Baik Lagi Nah Kalau Marcelino Sudah Dapatkan Klub Baru Ada Berita Yang Kurang Mengenakan Di Squad Timnas Indonesia Yaitu Belum Ketemunya Tom Haye Dengan Klub Baru Rumor Rumor Banyak Tapi Tom Haye Sampai Saat Ini Masih Belum Menemukan Klub Baru Ini Juga Cukup Mengherankan Apakah Dia Terlalu Memilih Atau Dia Belum Menemukan Klub Yang Diinginkannya Tapi Kalaupun Pada Akhir Bursa Tahansper Nanti Belum Dapat Klub Dia Posisinya Masih Bisa Cari Klub Setelah 30 Agustus Karena Posisi Dia Adalah Free Agent Atau Pemain Yang Tidak Terikat Kontrak Dengan Tim Manapun Tapi Tentunya Kita Tidak Ingin Seorang Pemain Timnas Tidak Punya Klub Apakah Dia Akan Menyusul Marcelino Di Oxford United Ya Kita Tunggu Saja Sampai 30 Agustus Nanti Ataukah Ada Klub Lain Konon Klub Liga Turki Juga Yang Mendekati Tom Haye Tapi Belum Ada Juga Kita Tahu Bahwa Tom Haye Ini Salah Satu Pilar Di Timnas Indonesia Dan Dia Harus Mengasah Kemampuannya Dengan Klub Apakah Itu Tanggal 30 Agustus Atau Lewat Dari 30 Agustus Semoga Dia Bisa Mendapatkan Klub Baru Sehingga Juga Akan Berdampak Timnas Indonesia Demikian Teman Teman Ulasan Saya Soal Pemain Timnas Indonesia Yang Merambah Inggris Semoga Bertambah Banyak Lagi Dan Marcelino Akan Jumpa Nathan Cua On Melawan Swan CCT Nantinya Di Championship Terima Kasih Atas Perhatiannya Dan Salam Larga